Intro Shalom Kita bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Syutoyo Hari ini selasa 6 Desember 2022 Marilah kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Yaitu yang tertulis dalam Masmur pasal 25 ayat yang ke 10 Yang mengatakan Segala jalan Tuhan adalah kasih setia Dan kebenaran Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatannya Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian Antara kita yang merasa senang berada terus-menerus dalam situasi sulit Atau adakah diantara kita yang berdoa kepada Tuhan supaya diberi kesulitan hidup Apa yang biasanya kita lakukan ketika berada dalam situasi yang sulit Apa yang harus kita perbuat ketika nampaknya tidak ada jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi Saya tidak meminta kita untuk menjawab seluruh pertanyaan tadi saat ini Saya hanya mengajak kita untuk menyadari dan mengakui bahwa Sebagai manusia kita pasti pernah mengalami kesulitan karena berbagai alasan Dan kita mau segera bebas dari kesulitan itu Serta berupaya semaksimal mungkin Untuk terbebas dari situasi yang menyulitkan itu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Dalam mengarungi kehidupan ini Seringkali kita sulit mengerti dan memahami Bagaimana jalan Tuhan Karena itu firman Tuhan berkata Jalan-jalan Tuhan tidak terselami Lalu bagaimana kita bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami itu Bagaimana kita bisa menyelaraskan pikiran kita yang terbatas ini dengan pikiran Tuhan Kita dapat menyelaraskannya hanya dengan iman percaya kita pada Tuhan Firman ini berkata bahwa Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Artinya jalan Tuhan pasti lebih benar daripada jalan yang kita rancang sendiri Karena Tuhan memberikan jalan-jalan itu pada umatnya Atas dasar kasih setia dan kebenarannya sebagai yang maha kuasa Saat kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan Maka kita tidak akan pernah kehilangan jalan-jalan Tuhan Tanamkan dalam hati dan ingat bahwa dia adalah Allah yang setia Pasti akan ada jalan yang terbuka buat kita Yaitu jalannya Tuhan Ayat ini jelas mengatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Hanya bagi mereka yang berpegang kepada perjanjiannya Apa yang dimaksud dengan orang yang berpegang kepada perjanjiannya Yaitu mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan Mereka yang mau mengikatkan diri kepada Tuhan Dan hanya Tuhan sajalah yang menjadi fokus dan prioritas di dalam hidup mereka Amin Kita berdoa Bapak di surga Dalam Yesus Kristus Ajarlah kami melalui roh kudusmu Untuk mengerti akan jalan-jalanmu Agar kami memahami jalan kebenaran Tuhan Sehingga kami tidak tersesat di dalam kehidupan ini Amin Sudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tetaplah menjalankan protokol kesehatan Memakai masker Rajin mencuci tangan Menjaga jarak dengan sesama Dan hindari kerumunan Selamat beraktifitas Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati